Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo kabar rata Sopatai Dream Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT Kembali saya Redi Saputra hari ini hadir menemani anda kita di program Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini yaitu edisi Psikologi Keluarga ya pasti akan ada psikolog yang menemani kita hari ini akan membahas tema menarik tentang Psikologi Sopatai Dream seperti biasa Psikologi Keluarga ini kita bekerjasama dengan lembaga Yayasan Sahabatku dimana disini anda bisa berkonsultasi dengan menggunakan aplikasi Sahabatku caranya gampang silahkan anda bisa download aplikasi Sahabatku di Playstore kemudian anda bisa menceritakan keluhan atau permasalahan anda nanti akan ada psikolog yang siap membantu menjawab permasalahan anda dan untuk anda Sopatai Dream bisa mendengarkan program kita di live streaming di www.idreamradio.id atau juga bisa download aplikasi iDream Radio di Playstore untuk anda pengguna Android dan juga untuk anda bisa kembali menyaksikan konten video kita di Youtube di channel Youtube iDream Radio dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk bisa berbagi dan share ke teman-teman anda saat ini saya sudah bersama narasumber kita seperti biasa ada psikolog dari Sahabatku ada Mbak Ika Malika embesih psikolog bersama saya di hari ini Assalamualaikum Mbak Ika Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Ika? Alhamdulillah Alhamdulillah kita kesempatan lagi nih bertemu lagi nih Mbak Ika kira-kira di psikologi kali ini kita akan bahas tentang apa nih Mbak Ika? ya jadi hari ini kita akan bahas tentang kepribadian ya kalau bicara psikologi pasti sering denger ya tentang kepribadian mungkin kita ngobrol-ngobrol tentang hal tersebut hari ini oke dan mungkin kita lebih mengenal jauh tentang kepribadian ya Mbak ya kepribadian yang biasa kita jalani cuman kepribadian itu seperti apa sih sebenarnya dan kepribadian kita ini ada tipe-tipenya nggak sih di dalam dunia psikologi nanti kita akan bahas bersama Mbak Ika kalau secara di dunia psikologi kepribadian itu apa sih Mbak Ika? oke jadi definisi kepribadian sebenarnya juga macam-macam gitu ya bermacam-macam nah tapi kalau kita lihat salah satu definisi dari APA ya American Psychological Association kepribadian atau personality itu adalah sebuah karakter yang khas ya atau perbedaan individual dalam pola berpikir, pola merasa, dan pola berperilaku seseorang gitu jadi lebih singkatnya adalah kepribadian itu cara bereaksi atau berinteraksinya seseorang terhadap orang lain maupun terhadap sesuatu atau lingkungan seperti itu dan memang ada karakter-karakter yang khas yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan kepribadiannya tersebut gitu nah kemudian dari mana nih munculnya kepribadian ini gitu ya kalau di psikologi kita mengenal istilah nature and nurture ya bahwa memang ada sebagian dari kepribadian ini yang turun karena faktor genetik gitu ya jadi ada faktor turunan ya nature ya bawaan tapi juga ada faktor nurture gitu faktor lingkungan di mana seseorang ini bertumbuh dan berkembang ya nilai-nilai keluarga kalau ada norma-norma sosial di sekitarnya atau teman dan lingkungan di sekitar dia bertumbuh dan berkembang oke seperti itu kalau bisa dibilang kan perilaku kita sehari-hari itu bisa menjadi apakah itu kepribadian seseorang? iya betul kan dalam berperilaku ya jadi ketika kita bertindak itu kan didasari oleh sebuah proses berpikir juga ada di latar belakangi proses merasa gitu ya nah pola-pola berpikir merasa dan mengambil tindakan seperti apa itu bagian dari kekhasan seseorang gitu karakteristik yang memang kita biasa menyebutnya trait atau kita biasa menyebutnya personality atau kepribadian gitu oke jadi beda-beda gitu ya misalnya seseorang yang apa terlambat gitu ya apa namanya bangun telat gitu nah ketika bangun terlambat ini ada tipikal yang wah gerasa gerusul lupa gitu ya terus marah-marah bawa nih mau ngomel-ngomel ada memang orang yang secara khas tipikalnya ya udah tenang aja gitu atau bahkan cuek gitu ya tenang sama cuek kan itu kontinium ya gitu udah mulai yang panik sampai cuek ada yang cool gitu tenang gitu nah itu kan pola-pola reaksi seseorang terhadap sebuah keadaan atau pola interaksi dia dengan orang lain yang memang ada individual differences gitu kalau istilah di psikologi artinya perbedaan-perbedaan yang sifatnya individual seperti itu baik tadi kan penyebabnya ada dua dari keturunan kemudian lingkungan yang paling berpengaruh besar untuk membentuk kepribadian seorang itu yang mana nih Baikah? nah itu jadi topik yang hangat dan gak selesai-selesai ya ayam dulu apa telur dulu gitu jadi kita melihat ya itu gabungan lah gitu ya bahwa ada memang genetik yang dibawa tapi faktor lingkungan juga berperan besar apalagi kalau kita bicara dari aspek neuropsychology gitu ya bahwa ada salah satu sifat dari neuron-neuron ini yang plasticity ya jadi berkembang terus plastis fleksibel tergantung dengan stimulasi atau rasangan-rasangan yang dilakukan artinya misalnya ada seseorang yang secara genetik agresifitasnya tinggi nih ya mungkin ada faktor-faktor DNA gitu tapi memang ketika dia memstimulasi dia belajar ya untuk mengendalikan agresifitasnya kesempatan untuk berkembang gitu ya itu tetap ada gitu bukan yang oh karena ada faktor genetik saya dari sononya gitu ya enggak juga seperti itu makanya kita ber apa kalau saya lebih memegang gitu ya bahwa ya itu tadi proses belajar itu akan terus terjadi selama kita terus menstimulasi gitu ya artinya menstimulasi ini kan ada kesadaran tentang apa yang dari kepribadian kita yang sepertinya mengganggu mengganggu dari sendiri maupun orang lain ya maupun ada kemauan untuk berubah ya sesuatu yang sudah menetapkan pasti lebih nyaman ya gitu tapi ketika kita ingin mengubah ya pasti kita harus sedikit keluar dari zona nyaman atau bahkan banyak nah itu sesuatu yang perlu kemauan gitu untuk belajar konsisten melakukan itu gitu jadi ya perkawinan lah antara nature dan nurture ini ya tapi kan sebenarnya kebanyakan orang selama ini bisa melihat kelakuan seseorang ya pantasan bapaknya kayak gitu makanya kayak gitu ya banyak orang lebih muandang dari segi keturunan betul oke nah kalau kita bicara masalah kepribadian ini kalau saya sih sebagai orang awal mengenalnya ada kepribadian baik dan ada kepribadian buruk tapi kalau di dunia psikologi ada kepribadian lain gak sih ma? nah betul jadi gini kalau kita melihat kepribadian itu kan pola-pola berespon ya baik cara berfikir, cara merasa, maupun cara bertingkah laku ya sebenarnya gak ada benar-salah ya itu cara dia berespon nah tapi kalau kita bilang benar-salah atau baik-buruk biasanya kan kita bicara tentang norma setempat gitu ya ada misalnya di sebuah lingkungan ya di sebuah lingkungan sosial karena teriak-teriak tuh gak sopan gitu ada yang memang cara menyapainya berteriak-teriak nah gitu kan jadi kalau kita bicara baik, buruk, benar-salah pasti berkaitan sama lingkungan lingkungan setempat nah makanya kalau saya selalu mengaitkan sebenarnya kepribadian sehat gitu ya kepribadian sehat itu biasa berkaitan dengan kesehatan mental adalah bagaimana kita bisa berfungsi secara optimal dalam peran-peran kita peran-peran kita itu kan berarti terkait sama apa namanya aktivitas terus norma-norma di tempat kita iya dan seterusnya gitu karena memang kalau bicara tentang keberfungsian ya misalnya kepribadian yang tadi ya tenang atau terburu-buru gitu ya ketika dia perannya sebagai auditor gitu misalnya ya dia harus tenang gitu tapi misalnya ketika dia perannya sebagai apa marketing gitu ya ya dia harus agresif juga gitu misalnya iya seperti itu artinya baik-buruknya ini ditentukan oleh peran jadi patokannya adalah bagaimana seseorang bisa berfungsi optimal gitu nah kalau kita bicara keberfungsian itu kan juga seseorang bisa berfungsi optimal ketika dia nyaman ketika seseorang dalam keadaan tertekan pasti juga dia nggak akan ya bisa berfungsi optimal gitu ya ya kadang benar kadang salah gitu misalnya performanya kadang memuaskan kadang kurang memuaskan jadi artinya saya lebih mengangkat ya terminologi kepribadian sehat gitu dimana dia bisa nyaman merasa bahagia secara umum gitu ya artinya dengan dirinya jadi bebas dari distress ya perasaan tertekan ketidaknyamanan dan berfungsi optimal untuk sekitar untuk diri dan sekitarnya oke bermanfaat untuk orang lain bermanfaat termasuk bermanfaat untuk orang lain oke nah kalau berbicara masalah kepribadian sehat Mbak Eka bisa dilihat nggak ciri-ciri Mbak Eka saya ini kepribadiannya sehat nggak sih? atau mungkin sobat idrim di rumah ada yang juga saya sehat nggak sih kepribadiannya Mbak Eka jadi kalau kita bicara kepribadian sehat berarti kita bicara bagaimana karena kesehatan mental ya jiwa yang sehat gitu nah itu dulu juga pernah kita bahas ya tentang kesehatan mental tapi kalau kita review lagi jadi ciri-ciri sehat mental ini atau kepribadian kita sehat ini adalah yang pertama secara umum kita merasa senang dan bahagia gitu ya pasti kalau lagi ada masalah ya sedih gitu ya terus kalau ada sesuatu yang belum jelas gitu pasti ada khawatir tapi secara umum kita merasa senang dan bahagia atau bisa dikatakan memiliki kepuasan hidup gitu ya kalau di Islam mungkin ada konteks bersyukur gitu ya apa namanya jadi memang secara umum hari-hari kita nih kalau disimpulkan perasaannya bahagia gitu senang nah itu satu kalau kita lihat kan ada ya orang yang apa aja salah ya apa saja dikeluhkan sebaik apapun itu selalu ada komentarnya ya Mbak ya betul sederhananya lapor salah kenyang salah misalnya aduh lapor nih sudah makan kekenyang atau hujan salah gak hujan-hujan salah artinya itu kan bagaimana kita merespon juga sebenarnya tapi kepribadian sehat ini bagaimana secara umum dia bisa membangun rasa bahagia terhadap apa yang harus dihadapi itu satu itu kan bagaimana point of view kita sebenarnya nah kemudian yang kedua dia bisa menerima kelebihan maupun kekurangan dirinya ya itu kan juga syarat supaya kita bahagia ya maksudnya kayak semacam resepnya supaya bisa bahagia itu ya kita menerima kelebihan kita ada apanya dan kekurangan kita apa adanya gitu kan betul betul jadi apa namanya bagaimana kita mengenali ya titik-titik kekuatan kita ya mungkin nanti kita sharing sedikit tentang kepribadian tadi bagaimana kita mengenali apa sih yang jadi kekuatan dalam kepribadian kita kemudian apa kita juga mengenali apa yang jadi kelemahan atau kekurangan sehingga kalau itu bisa diubah kita belajar ya tadi ya supaya neuron-neronnya terbentuk baru dengan teori plasticity tadi atau kita terima gitu dan kita memposisikan sesuai dengan peran kita itu yang kedua jadi bagaimana kita dapat menerima kelebihan dan kekurangan gitu yang bikin gak sehat juga ya keperbadiannya jadi kurang sehat atau kesehatan mental yang berkurang adalah ketika kita cenderung membandingkan diri kita sama orang lain ya itu sering light ke atas ya kok dia tapi gini kok dia gitu artinya kan gak fokus sama apa yang kita punya tapi lebih fokus pada apa yang orang lain miliki misalnya gitu nah yang ketiga nih bagian dari kesehatan mental atau keperluan sehat ini adalah bagaimana kita mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari ya artinya flexibility sih sebenarnya ya terkait dengan menyesuaikan diri ini fleksibel gitu ya karena kita akan menghadapi orang yang ya gak seragam gitu ya bagaimana kita menempatkan diri itu yang pertama yang kedua kalau itu berkaitan sama orang lain kalau berkaitan dengan keadaan ya kemampuan menyesuaikan diri ini juga berkaitan sama dengan ketangguhan pasti kita gak akan menghadapi keadaan yang selalu sesuai dengan keinginan kita kan gitu skenario nya gini nih gitu ya rencananya jam segini mau melakukan ini kemudian ini dan seterusnya tapi tiba-tiba ada sesuatu yang di luar skenario bagaimana kita bisa menyesuaikan diri gitu gak stuck dengan apa yang kita rencanakan terus kemudian jadi sedih karena gak sesuai rencana atau jadi down jadi demotivasi gitu ya dan seterusnya jadi bagian dari keperbedaan sehat ini adalah fleksibilitas dan ketangguhan gitu dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada gitu nah kemudian juga ya itu tadi ya mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat salah satu keperbedaan sehat adalah dirinya bermanfaat buat orang lain gitu iya iya betul kalau cuma buat dirinya sendiri berarti masih fokus sama diri sendiri ya itu masih ada sesuatu yang perlu dikembangkan ya karena kita makhluk sosial iya bahagia sendiri gitu kan apalagi bahagia di atas keseluruhan orang lain oke jadi artinya untuk bisa bermanfaat ini masuk ke ciri berikutnya jadi aktif berkontribusi gitu itu bagian dari ciri keperbedaan atau kesehatan mental gitu bahwa aktif menyumbangkan semua potensi yang kita miliki entah itu pikiran, tenaga gitu ya oke nah untuk bisa menyumbangkan kan butuh kepedulian kan gitu jadi berkaitan tuh bagaimana kita bisa memberi manfaat itu terjadi ketika kita memang peduli dengan sekitar kita nggak cuma apa peduli dengan diri sendiri aja mbak ya gitu nah itu ciri-cirinya ya kurang lebih yang bisa kita cek meh gitu cukup sehat gak ya gitu gitu baik sobat ini mungkin yang di rumah bisa ngecek kembali apakah kepribadian anda sudah sehat sahabat dirim dan saya juga kembali ngecek diri pasti ya tadi yang pasti kita harus selalu bahagia yang pasti intinya bersyukur ya dengan apa yang kita miliki kemudian juga bersabar dan siap untuk menerima perubahan apapun dan pastinya adalah tadi bermanfaatnya kita bagi orang lain karena Islam pun juga mengajarkan sebaik-baiknya manusia dan manusia bermanfaat untuk orang lain yang baik ya dan seperti apa lagi pembahasan kita hari ini jangan ganti channel dulu saya masih bersama Mbak Ika tetap bersama kami di inspirasi keluarga baik terima kasih untuk anda sobat iDream anda masih bersama kami yang mendengarkan di live streaming kita di www.idreamradio ataupun mendengarkan di channel iDream Radio di Youtube ya ataupun juga yang mendengarkan di 10.44 AM atau yang sudah download aplikasi kita ya saya masih bersama Mbak Ika menarik membahasannya tentang kepribadian Mbak Ika tapi tadi yang menarik disulisasi sebelumnya bahwa kepribadian ini kan tadi selain keturunan juga terbentuk karena lingkungan tapi sebenarnya kepribadian ini sudah ada di dalam diri masing-masing sejak lahir atau terus berkembang sejak kecil sampai dewasa dan sejak kapan kepribadian itu bisa dibentuk Mbak Ika? oke ya jadi intinya karena dia perkawinan antara nature dan nurture dua-duanya ada dua-duanya ada sejak lahir mungkin dia membawa ciri-ciri kepribadian tertentu ya kekhasan gitu ya yang diturunkan nah tapi kemudian stimulasi yang dia dapat dari lingkungan ya pembelajaran rangsangan-rangsangan dan seterusnya itu akan juga mengembangkan keperibadian dia gitu dan bahkan kalau saya lebih sepakat dengan teori plasticity ini gitu ya bahwa gak ada batasan gitu seseorang itu akan berhenti berkembang atau enggak walaupun memang ada masa-masa emas gitu ya berkembang optimal ya kalau misalnya kita bicara golden age gitu ya terus bagaimana karakter itu ditumbuhkan lebih optimal di usia-usia tertentu ya pasti usia semakin dini semakin baik gitu ya karena kan artinya kenapa sih semakin dini semakin baik ya kan sirkuit otaknya jadi semakin terbentuk lebih awal kemudian diulang-ulang jadi lebih menebal gitu kan ketika menebal ya itu akan jadi sesuatu yang jadi kekhasan seseorang seperti itu nah jadi dua-duanya gitu ada yang dibawa sejak lahir tapi kemudian banyak peluang untuk berkembang ketika berinteraksi dengan lingkungannya atau diberikan stimulasi dari lingkungan oke berarti dari kecil memang sudah harus dibentuk ya betul betul seoptimal mungkin bahkan sejak dalam kandungan ya karena kalau kita bicara keperibadian itu pola merasa salah satunya ya emosi ibu itu juga terekam gitu dalam emosi ibu yang mengandung maksud saya ya bagaimana emosi seorang ibu ketika hamil gitu ya itu juga jadi rekaman corak-corak emosi juga gitu kan penelitiannya mengatakan seperti itu gitu oke baik nah kalau di dunia psikologi sendiri atau di ilmu psikologis ini ada tipe-tipenya nggak sih mbak keperibadian ini iya jadi seperti tadi definisi keperibadian banyak gitu ya juga banyak para ahli gitu ya yang membagi-bagi tipe-tipe keperibadian ini gitu dari yang mulai sedo-science gitu ya artinya dulu tuh ada misalnya keperibadian berdasarkan bentuk kepala gitu ya seperti itu oke atau mungkin keperibadian berdasarkan golongan darah gitu ya itu kan berbagai teori dan risetnya masing-masing dan semua ya pasti mengklaim bahwa based on research gitu ya gitu ya nah tapi ada satu teori yang juga lagi booming gitu ya di apa akhir-akhir ini namanya big five personality jadi pembagian jadi pembagian keperibadian berdasarkan eh didasari dengan melihat 5 area besar gitu ya namanya disingkat menjadi osean nah mungkin kita akan membahas ini dan dalam keperibadian osean ini juga kita melihat kecenderungan diri kita ke arah mana sehingga kita bisa memposisikan tadi ya berfungsi optimal tadi mana yang perlu dikembangkan mana yang perlu dikelola seperti itu jadi eh ini teori big five personality atau jadi lima area keperibadian yang disingkat itu menjadi osean ya nah o nya ini yang pertama openness ya openness ini adalah eh bagaimana keterbukaan seseorang ya jadi eh disini berbicara tentang bagaimana reaksi seseorang ketika eh belajar atau mendapatkan hal-hal baru ya tingkat keterbukaan gitu lah ya ada orang-orang yang eh terbuka terhadap hal baru gitu ya eh sehingga juga salah satu cirinya ya karakter yang positif yang muncul disini adalah kreatif imajinatif inovatif kayak gitu ya orang-orang yang memang terbuka eh dengan perubahan-perubahan seperti itu dan juga eh apa ya curiosity ya rasa ingin tangannya tinggi untuk mendapatkan hal baru gitu tapi ada juga ini kan spektrum ya bahkan kalau yang eh spektrum ininya adalah anti mainstream pokoknya bosan kalau eh sesuatu itu sama terus gitu terus-terusnya nah disini adalah eh orang-orang yang cenderung tertutup dengan hal-hal baru gitu gitu jadi justru dia eh ya kalau bahasa ininya adalah konvensional hmm lebih nyaman dengan cara-cara yang udah pasti seperti itu yang sudah teruji dan terbukti yang sudah teruji dan terbukti oke sudah memiliki ini apa kebiasaan-kebiasaan yang nyaman ketika memang sudah eh hal-hal yang sesuai dengan kebiasaan murma dan seterusnya gitu taat lah ya mbak orang ini betul dan justru jadi gelisah kalau dapet tugas-tugas baru oke kalau ini justru tertantang dan bosen kalau dapet gitu oke ya kalau bicara seperti ini kan gak ada benar-salah tergantung dia posisinya dimana gitu kan ya kalau misalnya ya tadi hmm saya pikir kayak hal-hal yang sifatnya harus tekun apa ya hmm ya ekstrimnya kan akuntan, auditor gitu ya iya berarti fokus pada satu hal aja gitu iya gak bisa multitasking gitu iya dan memang mungkin setiap tempat ada inovasi ya kalau kita ngomongin disruption era ya tapi memang ada hal-hal yang memang harus dikerjakan berdasarkan cara-cara yang ya seperti itu nah tapi kalau kita bicara area ini ya openness ini kepribadian dalam dimensi kepribadian openness ini yaitu ada perbedaan seseorang ketika melihat atau berinteraksi dengan hal-hal baru seperti itu ya nah tapi ya itu kan bagaimana kita mengembangkan diri jadinya kalau memang kita di pekerjaan-pekerjaan yang butuh inovasi tapi kita tipik orang yang konvensional gitu berarti kita harus menstimulasi diri nih misalnya lebih banyak baca supaya dapat ide-ide karena gak banyak punya kreatifitasnya harus dirangsang dulu baru keluar gitu berarti kan harus terus melakukan usaha-usaha misalnya seperti itu oke nah itu benar pertama ya jadi kalau yang kedua konsensus namanya C nya itu ya jadi ini bicara tentang kehati-hatian ya area ini ya jadi sifat berhati-hati lah intinya jadi ini berkaitan dengan area ini berkaitan dengan bagaimana ketika seseorang melakukan sesuatu kalau tadi merespon hal-hal baru ini melakukan sesuatu ya jadi ada orang yang apa teliti teratur berhati-hati gitu ya penuh pertimbangan seperti itu ya dalam ngambil keputusan misalnya termasuk juga disiplinnya tinggi gitu ya strik gitu sama inta sama anturan ada yang memang apa namanya orang-orang yang cenderung terburu-buru gitu kan atau mungkin agak berantakan gak teratur gitu ya karena gak hati-hati naruhnya gitu kan misalnya nah kemudian juga kalau dalam hal ketepatan waktu kalau yang ini disiplin mungkin ini suka terlambat seperti itu ceroboh gitu ceroboh gitu nah itu kan berkaitan dengan tadi ya kontinium tadi kehati-hatiannya bahkan ada yang sampai gelisah banget kalau posisi apa misalnya taruh lukisan terus miring dikit gitu ya kayak gitu sampai kayak gitu ya di satu sisi bagus kan kehati-hatian tapi kalau berlebihan kan juga jadi gak enak gitu jadi gak tenang ya tapi di sisi lain ya itu tadi ya ceroboh terburu-buru kalau ekstrim banget juga jadi apa namanya terlalu mengabaikan juga bahaya kan kurang baik gitu nah ini juga berkaitan dengan profesi seseorang gitu ya kita perlu mengembangkan diri berkaitan dengan apa peran yang dibutuhkan dalam profesi kita atau sebaliknya mungkin kita perlu mengevaluasi saya cocok gak sih di profesi ini gitu ya mungkin kalau bicara stres kerja ya ada orang-orang yang memang stres karena pekerjaan-pekerjaan gak sesuai gitu dengan keperibadian dia kayak misalnya dia tipikal yang tadi ya consciousnessnya apa namanya agak rendah gitu tapi dia jadi admin yang harus entry data detail gitu kan jadi dia setiap hari stress gitu nah walaupun terus gimana dong mbak masa keluar sih ya enggak berarti dia harus memberikan makanan nih terhadap keperibadian dia artinya ambil jeda gitu ya terus misalnya lakukan sesuatu yang memang ya berpetualang kayak gitu ya jadi gak refreshing dikit ya refreshingnya sesuai dengan keperibadiannya gitu loh maksudnya seperti itu nah itu yang kedua C nah yang ketiga dimensi extraversion jadi kalau kita mengenala extrovert introvert nah ini kalau ini berkaitan dengan bagaimana pola seseorang ya area dalam berinteraksi sosial gitu extrovert introvert juga bukan bicara benar salah loh gitu ya itu bicara dari mana kita dapetin energi ya kalau orang extrovert ini ya adalah orang-orang yang energinya tuh tercharge ketika bareng orang lain gitu heboh sendiri gak mungkin namanya nah jadi makanya dia seneng berkumpul seneng ngobrol dan seterusnya ya jadi kalau extraversionnya tinggi nih biasanya suka bicara terus bersemangat mudah bergaul gitu ya seperti itu gak ada lo gak rame gitu ya ya gak ada lo gak rame nah di satu sisi ya continuum yang sebelah berseberangan adalah introvert ya jadi memang orang-orang yang tercharge energinya ketika menyendiri merenungkan atau ya refleksi seperti itu nah ini juga berkaitan dengan ya dia dalam punya peran apa gitu ya seorang ibu gitu ya yang introvert terus dia gak ajak ngomong anaknya gitu kan gak mungkin ya tapi gitu harus banyak bicara harus misalkan dengan peran ya iya betul menstimulasi anak kan harus ngomong misalnya gitu mungkin didiemin terus ya ya seperti itu nah kemudian tapi misalnya dalam pekerjaan tadi ya jika pekerjaan-pekerjaan kita butuh mudah bergaul ketemu orang kayak marketing gitu ya nah mungkin ya introvert ini harus punya cara-cara gitu kan dan memang bukan berarti dia gak bisa bergaul ya memang cara pendekatannya berbeda kalau extrovert kan kenal banyak orang tapi jangan-jangan lupa gitu kalau introvert kenal cuma satu dua tapi dalam banget hubungannya kayak gitu nah tapi berkaitan dengan dimensi ini ya seperti yang tadi saya sampaikan gitu bagaimana kita mencoba mengembangkan diri ya sesuai dengan keberfungsian kita peran-peran kita sehingga kita bisa berfungsi optimal dan kaitannya kalau di tempat kerja tadi sama balik lagi gitu kalau memang ada job desk yang gak sesuai gitu ya dengan cara kepribadian kita ya ya itu tadi kita harus punya me time gitu ya refreshing ya sesuai dengan kepribadian kita ya Pak ya ketika misalnya sudah di apa ya kayak misalnya marketing tadi ya memang harus ketemu orang supaya nemu apa sih kalau di marketing itu closingnya closingnya target-targetnya sesuai gitu kan ya kemudian memang harus ada waktu-waktu sendiri menyendiri mengevaluasi dan seterusnya supaya tercharge lagi misalnya seperti itu nah itu yang ke tiga ya extraversial berarti masih ada dua lagi nih dua lagi nih kita break dulu aja Mbak Eka ya oke sama tadi kita break dulu sejenak nanti kita akan selanjutkan pembahasan kita hari ini bersama Mbak Eka Malika tentang keberibadian di 10 Mbapak Taya My Dream Radio kita akan kembali untuk anda sesuai lagi oke baik terima kasih untuk anda sahabat I Dream masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga saya masih ditemani oleh Mbak Eka Malika dan untuk anda yang ingin memiliki pertanyaan atau juga kritik dan saran untuk program kita silahkan bisa telepon atau WhatsApp di 0822 97 89 10 44 atau di 021 97 89 10 44 sahabat I Dream dan saya masih bersama Mbak Eka nih Mbak Eka tadi sudah ada tiga ya dari OSEAM tadi ada O, C dan E Openness, Consciousness sama E nya Extroversion oke yang dua lagi apa nih Mbak Eka? nah yang dua lagi A ya A nya itu agreeableness agree jadi mudah bersepakat mudah akur gitu nah ini kan juga tipikal ya ada orang-orang yang ramah dermawan gitu ya mudah percaya sama orang ya kan itu namanya mudah akur ya udah patuh gitu ya disuruh apa ya iya aja gitu kan ada yang memang wah sangat kritis nih atau curiga gitu ya kita pokoknya harus hati-hati dulu nih kalau ketemu orang gitu kan atau juga akhirnya yang bawaannya konflik terus gitu ya bermusuhan terus kalau begitu belum terus musuh tapi misalnya yang penting beda gitu ya nah itu kan tipologi tuh ya berbeda-beda gitu nah jadi kalau orang-orang yang agreeableness yang tinggi tuh ya biasanya gitu dia dermawan ramah mudah percaya dan yang sebaliknya ya tadi ya mungkin jadi sumber permusuhan atau provokator gitu ya ini salah dan seterusnya nah ini juga berkaitan dengan ya emang keperbadiannya gitu ya dan juga misalnya tapi kan benci atau susun curiga itu salah gitu ya ya terkehantung kan gitu apa namanya di satu sisi kan kita butuh kehati-hatian kalau nggak percaya orang terus udah ditipu gitu udah dibohongi juga salah gitu kan ya kan ada orang yang tadi ya iya-iya aja yes man gitu ya terus akhirnya dia tertindasnya nggak bisa membela diri gitu di satu sisi ini juga nggak terlalu betul gitu ada positif pada negatifnya masing-masing pribadiannya nah tapi kalau orang yang terlalu curiga juga nggak positif tapi di sisi lain kita juga butuh kewaspadaan dan seterusnya jadi ada area agreeableness ini sehingga ya kita bisa mengelola gitu kan ya kayak misalnya apa namanya profesi tadi ya tempat kerja gitu kan ya kalau profesi itu gitu ya ya ngerti kan susah kalau guru curiga sama anak atau membawaannya kayak ini anak nakal deh gitu ya ya tapi di sisi lain juga kalau profesinya auditor gitu ya jangan percaya-percaya aja detektif gitu ya polisi gitu ya harus punya diselidiki lebih dalam gitu harus punya kritis apa kekritisan dan seterusnya dalam berinteraksi sama orang gitu ya gitu nah itu kan bagaimana akhirnya kita mengembangkan diri supaya bisa optimal dalam peran yang kita punya gitu nah tapi juga sama balik lagi kalau kita terjebak kita tahu misalnya kita punya peran yang kita rasa beda beda ya perlu waktu refreshing tadi seperti itu ya refreshing itu ya dengan melakukan sesuatu yang memang terkait dengan hobi hobi yang terkait dengan keperluan kita maupun ya membaca sesuatu yang gitu ya seperti itu jadi tetap mengasah nah yang terakhir adalah N nya itu nerotisism ya nerotisism itu apa namanya bagaimana bicara dimensi yang berbicara tentang kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan atau stress oke gitu ya nerotisism itu bercerita tentang kecemasan gitu ada orang yang pencemas ya mudah khawatir apa aja dikhawatirkan gitu ya ada orang yang tenang ya apa bisa berpikir jernih walaupun dalam tekanan slow gitu ya itu tadi tenang itu kan juga ada positifnya ada yang tenangnya karena cuek slow-slow aja terus akhirnya terjadi gak ada antisipasinya gitu kan tapi positifnya kan tenang itu akhirnya bisa berpikir antisipasi-antisipasi atau gimana gitu ya sorry tenang itu bisa membuat dia berpikir jernih dan seterusnya nah begitu juga dengan cemas atau khawatir khawatir ini kan dalam sisi yang positif membuat dia mau bikin planning rencana oh karena saya khawatir gimana-gimana-gimana saya bikin antisipasinya apa gitu tapi khawatir yang berlebihan kan akhirnya jadi malah gak bisa mikir gitu kan jadi malah sendiri jadi malah takut melakukan sesuatu misalnya nah itu juga rentang kepribadian dan itu kan beda-beda tiap orang ya seperti tadi itu ada yang bawaannya mudah tersinggung dan seterusnya ada bawaannya yang bebel banget gitu yang cuek banget gitu kan seperti itu jadi kalau skor nerotisismnya ini tinggi gitu mungkin dia jadinya pencemas emosional sentimental kata anak sekarang baper ya seperti itu tapi kalau skor nerotisismnya atau kecemasannya ini rendah ya dia relatif tenang gak emosional ya jadi ini bicara tentang emosional stability kan juga cukup percaya sama kemampuan dirinya ya kan kalau orang khawatir itu kan terus saya bisa gak ya nanti kalau ini gitu seperti itu tangguh nah itu jadi Ocean tuh bicara 5 area kepribadian dan di tiap area ini seseorang berada di titik yang berbeda-beda gitu ya bagaimana keterbukaan dia terhadap sesuatu yang baru bagaimana kehati-hatian dia dalam melakukan sesuatu bagaimana ekstraversionnya dia keterbukaannya dia dalam berinteraksi terus bagaimana ya tadi ya dalam berinteraksi juga mudah atau tidaknya bersepakat atau akur atau peduli lah ya sama orang lain yang terakhir nerotisism ini emosi ya bagaimana kestabilan emosi dia gitu bisa disimpulkan bahwa kepribadian itu bentuknya apapun kalau disesuaikan dengan kondisinya kondisinya itu sangat bermanfaat ya baik-baik ya termasuk dalam atus atau mungkin juga peran-peran kita dalam kehidupan sehari-hari nah ini saya tambahkan jadi bukan hanya menyesuaikan kondisi tapi juga mengenali nah itu yang perlu kan artinya kalau kita menyesuaikan kondisi kita berbuat atas tuntutan lingkungan terus kalau gak sesuai dengan apa yang kita punya menentang dengan batin gimana itu itu pasti akan gak sehat baginya gitu capek ya bahkan kalau sekarang penelitiannya ke arah sesuatu yang gak sesuai dengan diri kita dan terus kita paksakan ya artinya kan gak sesuai nih dengan ritme diri kita kadangkala dikomunikasikan dalam bentuk sakit penyakit-penyakit tertentu gitu ya mungkin di lain waktu tuh bisa bicara nih kita bisa diskusi tentang psikologi kesehatan ya karena ya itu tadi ya sesuatu yang dipaksakan ya kalau gak sesuai dengan fitrahnya gitu ya pasti ada ekses-ekses negatif ada penolakan ya dampak-dampak negatif ya betul penolakan mungkin komunikasi penolakannya dalam bentuk sakit oke nah kita mumpung bicara kepribadian nih Mbak tapi kan banyak juga ada sekarang orang bilang ada orang-orang yang berkepribadian ganda itu sebenarnya di dunia psikologi ada gak sih? jadi benar gak sih Mbak ada orang yang berkepribadian ganda? iya jadi kepribadian ganda itu kan sebenarnya bahasa mudahnya gitu ya kalau di psikologi tuh ada gangguan ya gangguan di ID ya jadi artinya kepribadian ganda di sini dalam arti ada ketidaksesuaian lah gitu ya antara satu state, satu kondisi dia dengan kondisi dia yang lain atau bahkan kadang dia sendiri gak menyadari keadaan dimana dia melakukan sesuatu gitu ya seperti itu jadi dia merasa menjadi orang yang berbeda-beda nah tapi untuk menegakkan diagnosa dia berkepribadian ganda ini ya perlu ada syarat-syarat dan ya misalnya berapa waktu gitu ya juga bukan dengan kesengajaan dan seterusnya dan seterusnya gitu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti itu jadi bukan berarti kalau sekarang akan ah dia tukang bohong nih jangan-jangan dia keperluan dan ganda soalnya kayak gitu iya disini beda disana beda ya itu berarti bohong gitu ya ya seperti itu baik nah itu kalau kita ngomong masalah kepribadian tadi Mbaika kepribadian sehat bagaimana sih caranya agar kita nih bisa memiliki kepribadian sehat mungkin bisa dibagi tipsnya Mbaika oke nah ini juga ngomongin kepribadian sehat nih para ahli psikologi juga banyak nih teorinya gitu ya kalau kita bicara kepribadian sehat ada salah satu kita review dulu nih ya sedikit jadi salah satu teori itu erif rom namanya ya beliau menyebutkan kepribadian sehat itu adalah kepribadian yang produktif gitu jadi karakter yang produktif nah karakter yang produktif ini kalau beliau membaginya karakter ini jadi tiga ya kayak tadi ya bagaimana seseorang berpikir merasa dan bertindak jadi ini tipologi karakter produktif ini adalah pemikirannya produktif gitu ya ya pemikiran yang produktif kan artinya idenya banyak iya idenya banyak tapi dilakukan berguna gitu ya enggak cuman ide yang ngawang-ngawang ide di kepala doang ya terus perasaan produktif ini kalau istilah erif rom adalah cinta kasih yang produktif artinya dia punya cara merasa yang positif dan itu produktif jadi seperti peduli sama orang bertanggung jawab itu kan produktif ya enggak cuman oh ya kasihan terus yaudah ya terus kemudian ya enggak cuman berpikir dan merasa tapi juga berkarya ya berkarya produktif nah ini salah satu ciri-ciri keperibadian sehat menurut arif rom atau kalau yang sering kita dengar Maslow ya Abraham Maslow yang apa hirarki kebutuhan itu ya basic needs manusia dan sebagian jadi keperibadian sehat itu adalah keperibadian seseorang yang sudah mengaktualisasikan dirinya gitu nah bicara mengaktualisasikan dirinya ini kan bagaimana dia apa namanya menerima dirinya secara wajar gitu ya kemudian dia juga kreatif dan membawa dirinya secara positif kan mengaktualisasikan dirinya ini jadi apa namanya bisa menerima diri dan juga orang lain dan seterusnya gitu jadi keperibadian sehat dalam versi Maslow adalah ketika seseorang sudah mengaktualisasikan dirinya dalam konteks mengaktualisasikan diri kan juga jadinya bermanfaat buat sekitar gitu nah kemudian juga ada salah satu teori Viktor Frankl ya kepribadian sehat itu adalah ketika seseorang sudah menemukan kebermaknaan hidup jadi meaningful person jadi orang yang sudah menemukan kebermaknaan hidup kebermaknaan hidup kebermaknaan hidup itu kan artinya apa sih yang dihayati dari kehidupan dia entah yang dia lakukan sekarang atau tujuan hidupnya seperti itu gitu ya itu bagian dari keperibadian sehat nah yang bicara lebih detail nih ada namanya skip rose jadi keperibadian sehat itu adalah keperibadian yang bisa menjalani hidup dinamis oke gitu karena hidup nggak ya ada dinamikannya Mbak ya pasti dinamis gitu nah hidup dinamis ini kalau teorinya skip rose dia bikin rumus ya jadi hidup dinamis adalah ya gabungan antara perbaikan diri dan ditambah asas-asas sukses seseorang mau nggak nih melakukan perbaikan diri dan punya nggak asas-asas yang menunjang kesuksesan dia dan dilipat gandakan dengan citra diri idaman artinya nanti kita bisa bicara lebih lanjut deh sedikit tentang ini ya artinya keperibadian sehat ini ternyata bukan keperibadian yang mapan kayak gitu aja maksudnya udah artinya kalau kita bicara dengan hidup apa dalam konteks hidup dinamis keperibadian sehat itu akan terus ada seiring dengan dinamika kehidupan yang kita jalani gitu asal faktor-faktornya tadi yang rumusnya tadi terus kita kembangkan dalam diri kita gitu seperti itu oke ya dari banyak-banyak teori ini cara mau wujudkannya gimana nih bahan oke agar bener-bener sehat dan ya sesuai lah keperibadian kita itu mbak di dalam diri kita sendiri keperibadian yang sehat itu oke nah kalau misalnya kita lihat dari apa namanya ke kepribadian sehat dari yang agak banyak ini adalah si Skip Ross tadi ya hidup dinamis ya tadi ada yang terlewat jadi hidup sehat ini pertama syaratnya kita mengenali potensi diri mungkin ini tipsnya jadinya kan ya kita mengenali potensi diri kan setiap kita tuh dikaruniakan potensi ini ya akal emosi hati dan seterusnya bagaimana kita mengenali potensi apa yang kita miliki seperti tadi kalau pakai teori osian tadi kekuatan kita apa sih gitu saya ini tipe orang yang terbuka atau konvensional gitu oke sehingga ketika saya sedang berada di situ dimana gitu karena kan artinya tadi ya keperibadian sehat itu fleksibel kan nah kita bisa fleksibel saya perlu menekan titik apa saya atau mengembangkan bagian mana gitu jadi mengenali potensi diri dan mengoptimalkan tentu saja ya kalau kita mau bicara tentang potensi diri kan bagaimana kita kenal kelebihan kekurangan kemudian setelah kenal itu kita kelola hmm kapan kelebihannya itu kita pakai kita optimalkan kapan kelemahan ini kita simpan ya kita simpan kita kelola atau kalau bisa dibuang dibuang gitu kan gitu jadi betul diperbaiki menjadi kelebihan gitu atau ya sebenarnya sih bahasa yang lebih tepat itu dikelola ya kalau saya sempat ini kan bentar lagi ada Asian Paral Paragames ya itu kan bicara tentang orang-orang dengan keterbatasan keterbatasannya gak bisa diperbaiki loh ya kan tapi tapi dikelola akhirnya jadi kekuatan gitu ya jadi yang pertama kenali potensi diri ya kadang mengenali potensi diri ini hmm gak mudah ya tapi bukan berarti gak bisa ya ya kita cenderung misalnya saya sering kali gini coba sebutkan kekuatan diri kamu gak tahu mbak kayaknya saya orang lain yang lebih kenal saya dibanding saya nah gitu kan nah itu kan berarti kita yang harus merenungkan gitu ya apa aja sih potensi yang kita miliki gimana sih cara mengenali potensi diri ya coba kita apa balik ke belakang gitu ya apa sih prestasi-prestasi yang pernah kita raih itu kan berkaitan mungkin ya dilihat dari nilai-nilai lapor juga boleh gitu kan artinya oh saya ini memang yang gak suka matematik gitu ya ntar dari kecil misalnya kayak gitu kekuatan saya bukan disitu misalnya ya atau memang bisa kita minta feedback dari orang lain gitu apa sih menurut kamu kekuatan yang kita yang kamu lihat dari diri kita dari diri saya gitu ya jadi mengenali potensi diri itu sangat penting supaya kita bisa menjalani hidup yang dinamis ini berapa namanya bersamaan dengan bagaimana kita mengelola potensi kita kalau gak bisa ke lembaga sekolah juga bisa mengetahui potensi diri ya Pak ya boleh ya bisa nah kemudian juga tips yang kedua ya bagaimana kita terus berkaitan sama asas sukses tadi ya kita terus dinamis mengoptimalkan potensi yang kita punya ini untuk meraih kesuksesan oke nah untuk sukses itu setidaknya ada tiga hal ya yang pertama mau terus memperbaiki diri gitu karena tadi kan potensi itu kan beda-beda dan mungkin gak semuanya positif kita harus mau melakukan perbaikan diri gitu perbaikan diri yang terus-menerus gitu kan akan sulit ketika seseorang sudah merasa benar gitu kan ya saya ya pokoknya saya begini gitu kan ini gak diri saya gitu nah ya gitu terima aja mau itu orang sulit ya buat diri dia juga sulit ya buat orang lain ketika berbentara sulit ya seperti itu jadi untuk sukses itu kita harus mau terus memperbaiki diri oke nah yang kedua kita harus punya cita-cita gitu kan ya hidup yang dinamis ini oke dinamika hidup bisa dijalani yaudah let it flow gitu ya yaudah jalani aja tapi capek loh gini ya dan satu-satu salah satu yang membuat kita bisa bertahan atau tangguh itu ketika kita punya cita-cita yang lebih besar dari apa yang harus kita jalani sekarang oke gitu ya kalau di apa bicara tentang ketangguhan itu kan kayak orang naik gunung itu loh naik bukit ya kan mendaki susah benar sih bahasanya mendaki itu kan capek kan apa sih yang bikin orang tetap mau mendaki pasti ngebayangin kan di puncak ini akan ada apa akan ketemu in a waste atau gitu ya minimal bisa selfie gitu nah jadi cita-cita itu perlu untuk bisa punya cita-cita sangat perlu untuk membuat kita bisa sehat keperbedaan dan tadi ya menikmati hidup yang dinamis dan pasti cita-cita tertinggi kita sebagai seorang muslim apa sih gitu ya apa berkumpul dengan keluarga di syurga gitu misalnya seperti itu atau melihat wajah Allah dan seterusnya seperti itu nah yang ketiga ya dari apa syarat atau asas sukses ini adalah etos kerja nggak akan ada perbaikan diri nggak bisa mencapai cita-cita kalau kita nggak punya etos kerja gitu ya etos kerja itu kan kayak bagaimana disiplin diri untuk memperbaiki diri untuk disiplin ya bagaimana kita antusias untuk mencapai cita-cita gitu ya jadi harus ada etos kerja yang positif juga gitu nggak cuma bikin list oh saya harus gini saya harus gini oh saya punya cita-cita ini terus diem aja gitu nggak terus sampai harus ada ikhtiarnya juga ya Mbak ya ya betul etos kerja ini area-area yang kita berikhtiar penuh gitu nah makanya tadi di rumusnya ini potensi tambah asas sukses jadi kita berikhtiar penuh nih melakukan asas-asas sukses ini dengan potensi kita miliki oke gitu nah terakhir ya bagaimana kita juga membangun citra diri yang positif kita juga punya apa role model gitu ya apa namanya target kita pengen jadi kayak gimana ya kalau kita kan sebagai seorang muslim sudah ini ya dalam ayat Quran itu banyak ya ciri-ciri muslim yang ideal itu seperti apa ya atau karakter muslim ya yang diinginkan ya contohnya Rasulullah pasti seperti itu nah jadi tapi kita juga harus punya citra diri yang ideal atau positif ini karena menentukan gitu supaya kita punya pertama dua hal ya kita punya target yang bisa dituju gitu ya ketika mengalami kesulitan kita bisa apa namanya ini kan berkaitan dengan role model ya ya alhamdulillah kalau umat islam tuh rasulullah kedua tuna kan teladannya rasulullah gitu artinya ya kita bisa berkaca ya walaupun berapa persen gitu ya tapi ada apa namanya hmm baseline nya gitu ya apa sih parameternya gitu bahwa ya udah ya dicontohkan Rasulullah seperti itu nah di sisi lain kita juga harus punya citra diri yang positif terhadap diri kita bahwa ya salah satu dengan mengenali potensi tadi gitu bahwa betapapun yang sering kelihatan adalah kekurangan gitu ya diri kita pasti memiliki hal yang positif oke gitu nah ini kan bicara tentang self esteem bagaimana kita menghargai diri kita gitu ya nah ini kan juga untuk orang-orang yang enggak hmm terbiasa atau misalnya yang sedihnya ya kalau faktor lingkungan ya orang-orang yang memang tidak ditumbuhkan dengan banyak apresiasi gitu nah itulah makanya kita kalau ini ngomongin psikologi keluarga ya dalam parenting gitu bagaimana kita harus memastikan dalam satu hari lebih banyak komentar positif dibandingkan komentar negatif ke anak ataupun pasangan gitu misalnya ya karena itu kan salah satu hal yang membangun citra diri bagi seseorang ya kalaupun sudah terjadi gitu wah emang orang tua saya enggak mengapresiasi misalnya atau kekadangan gitu ya atau pasangan saya fokusnya sama kekurangan saya aja gitu ya ya kadang seperti itu oke emang orang citra positif tapi jangan pencitraan ya Mbak ya hahaha beda tipis ini ya oke Mbaika kita beri dulu lagi senyata Mbaika dan untuk karena sahabat iDream tetap bersama kami disini di inspirasi keluarga saya akan memastikan perempuan anda bersama Mbaika Mbaika terima kasih sahabat iDream terima kasih sahabat iDream anda masih bersama kami di inspirasi keluarga dan kayaknya kita sudah di sesi terakhir nih Mbaika ya menemani sahabat iDream untuk edisi psikologi keluarga kita sudah panjang lebar membahas tentang kepribadian tapi sebelum kita closing mungkin ada kesimpulan untuk closing statement baikkah terkait pembahasan kita hari ini oke jadi kalau mau dirangkum gitu ya dari obrolan-obrolan kita ini setidaknya ada tiga hal yang perlu kita pahami, hayati, dan amalkan ya yang pertama adalah bicara tentang kepribadian sebenarnya bukan bicara tentang me-label, men-judge oh dia orang ini, dia orang ini fokuslah untuk mengenali diri kita gitu ya mengenali diri kita ya salah satunya misalnya dengan cara tadi dengan teori osian tadi dan kemudian itu cara untuk kita mengenali orang lain sehingga kita bisa berinteraksi dengan tepat gitu kepada orang lain jadi bicara kepribadian adalah bicara tentang pengenalan atau pemahaman diri baik diri sendiri dan orang lain gitu ya bukan bicara mengkotak-kotakan dan sebagainya kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengoptimalkan setelah kenal tadi mengoptimalkan segenap daya dan upaya segenap usaha lah gitu ya untuk mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang kita miliki sehingga bisa menjalani hidup secara dinamis gitu ya bicara yang kedua adalah bagaimana kita mengoptimalkan berikhtiar seoptimal mungkin ya dengan segala potensi yang kita miliki supaya hidup kita dinamis gitu dan yang ketiga berkaitan dengan interaksi kita sama orang lain perkuat keakraban kepedulian ya tingkatkan bagaimana keinginan untuk membantu orang lain gitu ya sehingga kita akan terus menembarkan manfaat di sekitar kita gitu jadi yang ketiga ini adalah meningkatkan kualitas hubungan interpersonal kalau perlu menjadi peladan oke baik pembahasan kita hari ini tentang kepribadian dan terima kasih Mbak Ika sudah bersama kita hari ini dan semuanya bisa bermanfaat untuk sahabat iDream dan terima kasih juga untuk anda sahabat iDream yang sudah bersama kami di inspirasi keluarga untuk edisi psikologi keluarga hari ini tadi sudah banyak hal tentang kepribadian yang sudah dibahas oleh Mbak Ika semoga kita bisa mengenali diri kita dulu ya kepribadian kita seperti apa kemudian baru kita bisa mengenali kepribadian orang lain untuk bisa lebih mendekatkan diri dan bisa berinteraksi dengan tepat dengan lain bukan hanya untuk menjudge orang lain ya jadi intinya sahabat iDream tadi kita bisa memiliki kepribadian yang sehat bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain saya Rodisa Putra pamit mohon maaf jika ada salah kata subhanakallah mawabihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati